Halo bapak ibu semua kembali lagi di e-course kanva untuk bedikan pagi di bagian ini kita akan membahas mengenai desain dan teknik-teknik dalam mendesain menggunakan kanva nah untuk membuat desain ini kita akan mulai dengan tempat namun sebelum kita memiliki tempat kita juga harus menentukan tujuannya lebih dahulu desain ini untuk apa seperti itu nah saya anak oke kan karena bapak ibu adalah guru mungkin akan lebih banyak bersengkungan dengan presentasi silahkan bapak ibu untuk masuk ke menu template yang ada di sisi kiri nah disini akan ada beberapa saran dari kanva bapak ibu bisa memilih langsung presentasi saja kemudian kanva akan mau filter ataupun menyaring desain-desain yang kaitannya dengan presentasi nah di sebelah kiri ini ada filter yang lebih spesifik lagi yang bisa bapak ibu gunakan untuk pencari desain yang tersebut dengan keinginan bapak ibu misalkan disini saya lebih suka di teman pendidikan bisa klik desain dan otomatis yang ada disini lebih spesifik lagi tentang pendidikan dengan jumlah 1,4000 desain nah disini mungkin bapak ibu akan melihat nah beberapa icon seperti di HP berbayar kemudian ada juga yang bro nah untuk bapak ibu yang belum mempunyai akun kanva untuk perlidikan bapak ibu masih belum bisa mengakses desain-desain ini mungkin karena kita analiskan bahwa bapak ibu semua belum di ACC ataupun belum akun editor kita gunakan saja presentasi yang yang gratis yang bisa kita gunakan secara gratis seperti itu kita memiliki presentasi yang gratis saja untuk presentasi yang gratis adalah presentasi yang tidak memiliki ikon-ikon seperti pro berbayar dan lainnya seperti itu namun apabila bapak ibu sudah disetujui dan sudah beralih ke akun unfavor education bapak ibu bisa menggunakan template-template yang ada tulisannya pro seperti ini nah misalkan kita ingin menggunakan salah satu template seperti itu kita bisa klik template-nya kalau ibu jangan sebelumnya jangan berpatokan bahwa template ini misalkan ini pelajaran bahasa Indonesia bahwa template ini hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia tidak jadi bapak ibu bisa mengeditnya sesuai dengan bidang studio itu misalkan ini cocok untuk matematika digunakan untuk matematika pun tidak apa-apa nah untuk menggunakan template-nya kita bisa klik template-nya nah kemudian disini nanti akan ada preview-nya kalau ibu bisa melihat preview-preview dari template-nya yang akan kita dapatkan kalau kita menggunakan template ini nah kurang lebih seperti itu cara bapak ibu untuk memulai membuat desain menggunakan canvas sesuai dengan tujuan dari bapak ibu mendesain yang dibesarkan di video ini adalah tujuannya untuk membuat presentasi jadi tentukan tujuannya dulu baru kita memilih temanya dan spesifik lagi ke tema yang sesuai dengan bapak ibu ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih